Di episode sebelumnya, aku dan Seseh berhasil bertahan hidup 100 hari di dunia yang penuh dengan es ini. Tak hanya itu saja, aku pun berhasil membuat rumah sebagai tempat perlindungan, mendapatkan armor nedrid, dan juga peralatan-peralatan kuat lainnya. Bahkan, dalam 100 hari sebelumnya itu pun, aku berhasil mengalahkan naga, dan juga mendapatkan elitra. Rintangan atau halangan seperti apakah yang akan aku hadapi selanjutnya di dunia yang penuh es ini? Jadi, jika kalian ingin mengetahuinya, inilah dia. Garatusari di Icepack Only. Namun, sebelum kita lanjut untuk memulai harinya, bagi kalian yang baru datang ke channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Aktifkan lonceng juga, agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Karena, hanya orang-orang yang menonton dan subscribe channel ini, yang akan tahu perjalanan, petualangan, dan survival aku dan Saitama Sensei. Dan yaps, inilah dia series petualangan lanjutan dari 100 hari di Icepack Only sebelumnya. Kali ini, aku dan Saitama Sensei akan berpetualang di dunia yang penuh dengan es ini sampai hari ke-300. Itu artinya, yaps, kalian harus menemanku 200 hari ke depan. Dan di episode kali ini, aku akan nge-buil besar-besaran. Aku akan merubah tempat ini menjadi sebuah istana yang sangat megah, yang termegah yang ada di dunia Minecraft. Jadi, seperti apa prosesnya? Inilah dia, Survival Series Icepack Only. Di hari ke-101, aku dan Saitama Sensei berencana untuk mengumpulkan banyak sekali batu. Yaps, istana yang akan kubangun kali ini menggunakan batu, karena itu adalah bahan-bahan yang paling gampang ditemukan di tempat ini. Awalnya, aku dan Saitama Sensei berencana untuk mining batu di goa, di bawah tanah, ataupun tempat-tempat di sekitar dari rumah yang kita bangun ini. Namun, setelah aku pikir-pikir, kenapa aku tidak membuat cobblestone generator saja? Karena batu yang kita butuhkan untuk membuat istana yang sangat besar, yang sangat megah, kita butuhkan seribu, dua ribu, atau bahkan tiga ribu batu. Setelah memutuskan untuk membuat cobblestone generator saja, aku pun langsung bergegas kembali ke rumah, karena juga sudah malam, dan langsung tidur. Kesokan paginya, di hari ke-102, yaps, inilah dia saatnya untuk membuat cobblestone generator itu. Dan mungkin kalian bertanya, kemana perginya Saitama Sensei? Yaps, Sensei pergi ke goa mencari beberapa koal, karena dia kutugaskan untuk mengumpulkan banyak sekali koal. Yaps, koal itu kita akan gunakan untuk membakar batu-batu yang kita dapatkan dari cobblestone generator nantinya. Setelah mini cobblestone generator yang kubuat selesai, yaps, akhirnya kali ini aku tinggal memasang beberapa magma atau lava di bagian sini. Namun, karena aku hanya memiliki dua ember lava, itu kurang satu. Yaps, itu artinya aku harus mencari lava di sekitar sini. Atau mungkin aku bisa pergi ke nether untuk mengambil lava. Setelah cukup lama berkeliling di sekitar rumah, tapi aku tidak menemukan lava, akhirnya aku putuskan untuk pergi ke nether. Karena di sana tempat lava berada. Singkat cerita, tibalah aku di nether. Dan kali ini, aku bisa mengambil lava sebanyak yang aku pun mau. Namun, saat mencoba mengambilnya pertama kali, ini nggak bisa diambil. Aku sedikit bingung. Mungkin karena ini alirannya dari atas, sehingga di bagian bawahnya nggak bisa kita ambil. Setelah mencoba berpindah ke tempat lain, ternyata ada Shinobi Enderman yang mencoba menyerangku. Tapi, karena aku sudah memiliki kekuatan yang lumayan dasyat, aku berhasil mengalahkannya dengan cukup mudah. Dan kali ini, aku pun melihat aliran lava yang lain. Yaps, di sini mungkin aku bisa mengumpulkan banyak sekali lava. Walaupun aku hanya butuh satu ember lava saja untuk menyempurnakan cobblestone generator, namun aku ingin mengambilnya lebih banyak. Tapi, ini tetap saja nggak bisa. Entah apakah Minecraft-nya ini sedikit error atau memang aliran lavanya itu dari atas. Setelah aku cukup kesal karena diprank oleh lava, kali ini aku pun memutuskan untuk turun ke bawah. Yaps, turun ke lautan lavanya. Tapi, jika kali ini aku masih belum bisa mengambilnya, kuputuskan akan lempat ke dalam lava saja. Setelah tepat berada di atas lautan lava, ya, kali ini aku bisa mengambilnya. Jadi, aku tidak jadi untuk melempat ke dalam lava. Setelah lava-lava yang kumpulkan sudah lumayan cukup, kali ini aku memutuskan untuk segera kembali ke rumah. Ya, ke tempat di mana es batu berada. Setelah lama kepanasan di tempat ini, aku pun akhirnya kembali ke tempat yang dingin. Setelah sampai di rumah, kulihat keluar ternyata matahari sudah tenggelam. Itu artinya malam. Dan Saitama Shinsipun masih belum kembali dari mining koal-nya. Kuharap dia akan mendapatkan banyak sekali koal saat tiba di sini. Setibanya di dalam rumah, aku pun langsung bergegas tidur untuk membuat hari malam menjadi pagi kembali. Pagi pun datang. Matahari menyambut dengan sinarnya yang sangat terang. Ya, inilah hari ke-103. Kali ini aku pun menyelesaikan cobblestone generator yang sudah kubuat sebelumnya. Setelah cobblestone generator yang kubuat ini, kurasa sudah jadi. Aku pun langsung mencobanya. Dan alhasil, ya, berfungsi dengan sangat baik sekali. Setelah percobaan pertamaku menggunakan cobblestone generator ini, kulihat hasil mining batu-batuku masih berserakan kemana-mana. Walaupun mesinnya berfungsi dengan sangat baik, namun ini masih butuh sedikit perbaikan. Akhirnya, aku pun langsung bergegas kembali ke dalam rumah. Yap, sekali ini aku harus membuat beberapa hooper lagi untuk menyempurnakan mini cobblestone generator yang kubuat di depan. Beberapa saat berlalu, setelah mini cobblestone generator ini sudah kuberbaiki dan kubuat menjadi perfect, akhirnya aku pun langsung mencobanya. Kali ini, hasil mining dari cobblestone generator ini sudah tidak berserakan lagi. Setelah beberapa saat mining menggunakan alat ini, aku pun mendapatkan banyak sekali cobblestone. Yap, alat ini berguna dengan sangat baik sehingga pembangunannya nanti akan berjalan dengan sangat lancar. Untuk membuat istana megaya yang kubangun nanti terlihat lebih keren, aku harus membuat cobblestone ini menjadi stone biasa terlebih dahulu. Yap, caranya adalah membakarnya. Itulah kenapa sensei keputuskan untuk mengumpulkan banyak sekali koal. Setelah cobblestone berhasil berubah menjadi stone biasa, disanalah saatnya aku harus mengupgrade stone biasa itu menjadi stone brick. Dan, yap, akhirnya si botak sensei pun datang. Untuk mempersingkat waktu, aku minta sebagian hasil main yang koal yang sensei dapatkan di dalam goa. Satu persatu, aku pun langsung mengisi beberapa furnace yang sudah aku susun rapi di tempat ini. Tak lupa setelah itu, cobblestone yang kumiliki pun langsung kubakar. Singkat cerita, hari pun sudah mulai malam dan para geng-geng zombie pun mulai mengganggu. Namun, aku dan sensei masih bisa berhasil mengatasinya. Keesokan paginya, misiku kali ini adalah mengumpulkan banyak sekali kayu. Karena di tempat ini tak bisa ditemukan kayu sama sekali, jadi aku dan sensei pun memutuskan untuk pergi ke nether. Setelah tiba di nether, inilah dia saatnya bagi kita berdua untuk beraksi. Ya, beraksi untuk mengumpulkan beberapa kayu-kayu yang sudah ada di sini. Awalnya, aku dan sensei bisa mengumpulkan pohon crimson tanpa gangguan apa-apa. Namun, tiba-tiba golongan cupadkai mulai menyerangku dengan gaya yang keren dan pukulan Wempens! Ya, aku harus kabur terlebih dahulu. Karena pro player harus mencari strategi yang bagus terlebih dahulu. Bukan karena gua nob ya. Setelah kelompok geng cupadkai tanpa sunggokong mulai menyerangku, kali ini kugunakan kapak Wirosa Blank. Ya, karena dengan menggunakan kapak ini, aku bisa mengalahkan mereka semua. Satu persatu mulai kukalahkan cupadkai yang menggunakan kagebun sin ini. Hingga pada akhirnya, mereka semua pun tumbang. Tak selang beberapa saat berlalu, kali ini aku juga melawan hewan kutyose milik cupadkai. Dan setelah semua halangan, perintangan yang datang menghadang kali ini, aku mulai menebang kayu kembali. Gua habiskan waktu yang cukup lama untuk mengumpulkan kayu-kayu ini. Dan tanpa diduga, golongan atau pelepok geng dari cupadkai mulai muncul kembali. Dan kali ini cukup banyak. Dengan menggunakan hiranshi no jutsu dan juga kapak Wirosa Blank, ya, aku bisa mengalahkan mereka semua. Gua fokuskan kembali untuk mengumpulkan beberapa kayu. Karena kayu yang kita butuhkan kali ini untuk membangun sebuah istana yang sangat megah, itu sangatlah banyak. Singkat cerita, aku pun sudah mengumpulkan lumayan banyak kayu. Begitupun dengan sensei. Dan kami pun langsung berjas kembali ke rumah. Setibanya di rumah, yas, inilah dia saatnya untuk membangun sebuah istana yang keren dan sangat megah. Dan kurasa, cobblestone-gobblestone yang kubakar sebelumnya, kali ini sudah berubah menjadi stone. Itu artinya, bahan-bahannya sudah lengkap dan siap. Keesokan paginya, setelah badai selju mulai hilang, pertama-tama aku mulai maini cobblestone terlebih dahulu. Dan setelah itu, mulai keperhatikan sudut demi sudut tempat yang akan kubangun sebuah istana. Karena di sini, aku juga harus merapikan, aku juga harus meratakan, dan setelah itu baru kubangun istana yang sangat megah. Waktu yang kubutuhkan untuk membangun sebuah istana yang sangat besar, mungkin membutuhkan waktu sekitar 100, bahkan 150 hari. Karena bahan-bahan yang kita kumpulkan kali ini, itu masih jauh sekali dari cukup. Dan proses pembangunannya juga akan memakan waktu yang sangat lama. Setelah rancangan pembangunan istana sudah mulai dipersiapkan, pertama-tama kupanen semua tanaman-tanaman yang ada di tempat ini. Karena mungkin nantinya tempat ini akan kugusur juga. Matahari pun sudah tenggelam. Yaps, itu artinya malam. Kali ini, aku harus mengistirahatkan diriku terlebih dahulu. Karena keesokan paginya, pembangunan besar-besaran atau buil yang sangat megah akan mulai kulaksanakan. Keesokan paginya, di hari ke-135, yaps, inilah dia saatnya bagiku dan CC untuk membangun istana yang sangat megah. Pertama-tama, ku cek dulu persediaan bahan-bahan yang sudah ku siapkan. Dan cobblestone yang kubakar, ku kumpulkan semuanya dalam satu cese. Itu artinya, kali ini aku sudah siap untuk membangun istana yang sangat megah. Dan proses pembangunannya pun, ku mulai. Terima kasih telah menonton! 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 menonton! terima kasih telah 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 menonton! Singkat cerita, lahan pertanian untuk villager breeder pun hampir selesai kukerjakan Namun karena kali ini sudah malam, aku pun langsung bergegas tidur terlebih dahulu Keesokan paginya, aku mulai mancing villager-villager ini keluar dari rumah Kugunakan pembuat kompos sebagai bahan pekerjaannya Kupindahkan sedikit demi sedikit agar para villager-villager ini mengikuti kemanapun pembuat kompos ini berada Setelah usahaku yang maksimal untuk memindahkan para villager-villager ini ke dalam tempat breedernya Akhirnya semua para villager-villager ini pun masuk ke dalam tempat breedernya Walaupun sedikit mengesalkan bagiku Dan setelah itu langsung saja aku tutup bagian atasnya menggunakan slab block Agar mereka tidak kehujanan, kepanasan, kedinginan dan tidak digenggu oleh mob-mob jahat Tak memerlukan waktu lama, proses membuatan villager-villager ini pun berjalan dengan sukses Ya, bisa kalian lihat, lembang lope-lopenya pun sudah muncul Di sana Di sana Dan di mana-mana Keesokan malamnya, aku pun mengecek hasil dari villager-villager ini Dan ternyata sukses besar Agar para villager-villager ini memiliki rumah Saat pagi datang, kutugaskan sensei untuk membangunkannya Dan proses pembangunan pun dimulai Terima kasih telah menonton Setelah beberapa hari, proses pembangunan rumah villager ini pun selesai Dan setelah itu, aku pun langsung mengecek bagian dalamnya seperti apa Dan yaps, kurasa ini cukup keren Tampilan rumah villager yang kedua, interiornya juga tak kalah bagusnya Serta yang nomor tiga pun juga sangat keren Yaps, inilah dia petualangan survivalku selama 300 hari di Ice Pack Only Mungkin di next episode, aku masih akan memperbaiki sedikit demi sedikit bagian dalam dari istana ini Dan untuk melawan Wither, yaps, kita lihat saja di episode selanjutnya Jadi kurasa, sampai disini aja dulu untuk Minecraft 300 hari di Ice Pack Only ini Progress yang sangat terasa sekali untukku Dari tempat ini yang tidak ada apa-apanya Hanya es batu yang berserakan di mana-mana Hingga menjadi sebuah istana megah seperti sekarang ini Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax